Nah kali ini aku mau ngebahas tuntas tentang syarat dan cara daftar BPUM UMKM 1,2 juta tahun 2021 ini Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru gabung di channel aku Jangan lupa subscribe dulu channel aku ya, bantu support channel ini biar lebih berkembang lebih baik lagi Oke, terima kasih Bantuan bagi pelaku usaha mikro atau BPUM atau bahan pres produktif 2020 yang terdampak COVID-19 kembali diberikan pada tahun 2021 Dan akan dibagikan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi COVID-19 Nah syaratnya apa aja nih? Syaratnya adalah yang pertama warga negara Indonesia Yang kedua memiliki KTP elektronik Yang ketiga memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya Yang keempat bukan ASN atau anggota Polri atau TNI juga bukan karyawan BUMN atau BUMD Kemudian yang kelima tidak sedang menerima kredit usaha rakyat atau KUR Nah pelaku UMKM penerima BPUM 2020 ini bisa kembali mendapatkan bantuan pada 2021 Dan pembagian BPUM ini yaitu persentasenya 70% untuk penerima bantuan atau yang sudah pernah mendapatkan bantuan di 2020 Dan 30% nya adalah penerima bantuan yang belum pernah mendapatkan atau pendaftar di 2021 Jadi bagi para penerima BPUM yang kemarin 2020 sudah pernah dapat Kalian berkesempatan besar untuk mendapatkan bantuan ini kembali Maka dari itu kalian berdoa aja ya Semoga kalian adalah salah satu penerima bantuan ini ya teman-teman Amin Yang pertama yaitu jangan berpedoman pada e-form BRI yang berubah-ubah Jadi e-form BRI ini tidak bisa dijadikan patokan ya teman-teman Info terbaru yang kedua yaitu print buku tabungan itu lebih valid Jadi ketika kalian mengecek di e-form BRI Kadang merah kadang hijau kan kalau hijau itu penerima bantuan Kalau merah katanya adalah bukan penerima bantuan atau tidak terdaftar sebagai penerima BPUM Nah biar lebih valid lagi kalian bisa cek buku tabungan kalian Atau kalian print buku tabungan kalian ke bank Kemudian info yang ketiga yaitu bisa juga cek mutasi ya Ingat cek mutasi bukan cek saldo Karena dananya masih dibekukan Jadi otomatis belum ditransfer atau belum bisa dicairkan menjadi saldo di rekening kita Jadi mending cek mutasi aja jangan cek saldo Kemudian yang keempat penerima BPUM tahun 2020 tidak semua akan mendapatkan di tahun 2021 Lima pemerintah akan menyalurkan bantuan UMKM ini untuk 12,8 juta pelaku usaha mikro Yang mana pembagiannya 70% dan 30% Atau pembagiannya yaitu untuk penerima tahun 2020 sekitar 8,9 juta pelaku UMKM Dan untuk pendaftar baru atau pendaftar di 2021 itu yang mendapatkan sekitar 3,9 juta pelaku usaha mikro Kemudian yang keenam dana akan cair di 7-15 hari kerja per tanggal dana masuk Jadi misalnya kalian sudah valid nih kalian mendapatkan BPUM atau bantuan UMKM ini Maka dana akan langsung masuk ke rekening kalian di 7-15 hari kerja Kemudian yang ketujuh yaitu syarat pencairan atau apa aja sih yang harus kalian bawa untuk ke bank Yang pertama ada KK, kemudian KTP, kemudian buku tabungan dan juga ATM Tapi ada catatannya nih di setiap bank, di setiap daerah itu berbeda-beda persyaratannya Jadi kalian bisa tanya dulu ke bank tempat kalian akan mencairkan dana tersebut Kira-kira persyaratannya apa aja Oke sepertinya cukup untuk kupas tuntas BPUM UMKM 1,2 juta di tahun 2021 ini Semoga aku dan kalian semua karena aku juga termasuk pelaku UMKM ya Dan aku juga mendaftar di tahun 2020 kemarin Semoga kita semua bisa menjadi salah satu atau salah banyak dari yang mendapatkan BPUM tahun 2021 ini Amin Oke sekian dulu video aku kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share ya Biar banyak yang tau juga tentang adanya BPUM UMKM di tahun 2021 ini Oke Jangan lupa juga subscribe channel ini ya Pastikan kalian udah subscribe channel ini Dan kalian pencet tombol semua notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Oke Terima kasih Aku doain semoga semuanya rezekinya lancar dan barokah Amin Oke sampai jumpa di video aku selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share ya